Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di FK channel jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video sementer otomatif ya kalau kalian udah tahu judulnya yaitu berup motor Mio saya ya kalian nanti videonya bakal saya tunjukin ya oke jadi sebelum melanjutkan ke inti videonya alangkah baiknya ya bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini baru mengklik channel ini baru melihat channel ini kalian bisa dukung channel ini terlebih dulu dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan video terbaru dari channel ini terus bagi yang udah gabung dengan channel ini dari lama udah dukung channel ini sebelumnya kalian bisa support channel ini dengan cara like agar kita itu lebih lebih bersemangat lagi membuat konten-kontennya terus share biar FK channel ini banyak yang bergabung itu banyak yang menonton dan banyak yang melihat oke jika ada kesalahan kata tahu ya bagi senior-senior gitu yang lebih berpengalaman bisa memperbaiki kesalahan kata dari channel ini gitu kan ini dan namanya juga ya pemula wajar kalau banyak kesalahan jadi kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar dan lanjut aja kita ke videonya jadi ini videonya bertahap ini ada video unboxing dulu bagi yang tidak ingin melihat video unboxing-nya langsung selip aja boleh ke video proses pemasangannya oke kita ke video unboxing dulu Oke guys jadi ini dia blok paket blokbor up-nya ya ini baru banget sampai dan langsung aja kita mau unboxing-nya nih sebenernya ada tulisannya blokbor up oke mantap aja kita unboxing Oke guys jadi ini dia ya untuk tampilan depannya yang dituliskan silinder blokit ini dari extremely satu set racing proven iron casting silinder ini untuk pistonnya iron casting meoje ring pistonnya udah kualitas terbaik ya dari Rika terus saiznya 59 mm dan CC yang didapatkannya adalah 158 CC biasa bulatkan jadi 160 CC udah ini polos ya langsung aja kita buka oke disini langsung kita dapatkan packingnya ya ini ada packing besi gitu dan ada packing yang kayak kertas ini ada kertas gini ada ada kardus pengaman juga dapat ngamanin doang yaitu harusnya Oh nih dapat ini di sini juga Hai sticker extremely racing ya ini ada ring eh ya kayak pen gitu ring pen piston nih penahan pennya ya di sana ada pen piston juga nih nih sama seperti pen piston standar jadi tidak usah lagi untuk untuk mengganti stang seharnya ya ini bubble wrap untuk pengaman nih ada ring pistonnya ya dari Rika ring piston kualitas terbaik oke dan disini juga ah untuk bloknya ya extremely iron casting 59 mm Oh ini untuk kodenya masih pakai blok standar bawaan ya ini mantep lah bagus ini kualitasnya jadi kita ambil nih pistonnya kita lihat oke ini kualitasnya bagus nah ini juga untuk pistonnya juga bagus ya ini biasa ya enggak dom semi dom juga enggak ini ya piston biasa lah oke lah ini cuman ini kita yang didapat itu enggak ada ininya garis-garisnya ini kita udah tanya juga ke selernya katanya untuk keluaran sekarang itu enggak ada garis-garisnya di sini ya kan terus ininya juga enggak enggak semi dom katanya udah enggak keluar yang untuk semi domnya makanya kita dapatnya yang ini cuman ini ya kualitasnya mantep lah mantap nih ini juga enggak oblak ya bisa kalian lihat nih oh ini keras enggak oblak tuh ya oh oke mantap ya langsung aja kita ke eh nanti ke pemasangannya aja ya mantap guys oke jadi itu dia ya video unboxingnya jadi itu udah udah kita jelaskan dengan sangat singkat ya udah terlalu jelas apa aja yang didapat dari block extremely itu dan sekarang kita lanjut aja langsung ke video pemasangannya ya oke mantap oke guys jadi disini ini dia motornya ya jadi langsung aja kita bongkar dan disini untuk alat-alat dan kunci yang dibutuhkannya adalah obeng ya ini obeng biasa untuk membuka baut obeng bolak-balik ada min dan ada juga yang plus terus ada GG mata utang obeng ketak kalau misal ada baut yang keras kunci busi kunci L dan ada empat kunci T oke sama kunci sok nanti kalau misal ada yang kurang gampang kita ambil aja langsung aja kita buka-bukain untuk bautnya oke guys jadi ini dia untuk mesinnya dan rangkanya sudah terpisah lanjut kita bakal buka untuk nalpotnya terus cover kipas dan ya itu throttle body juga yang kita lepas oke lanjut oke guys nah jadi ini dia kita zoom dulu nah jadi ini ya untuk boring lamanya ini ada baretnya sedikit ada baretnya intinya sedikit lah kelihatan gak sih di kamera nah intinya ada baretnya lagi disini pistonnya disini pennya sama kalau gak salah 13 mili ini ada ini kan asnya ya aspennya terus ini ininya penguncinya disini ada pistonnya ini kita udah udah beli ulang ini sebenernya ring seharnya ini udah dari merek NPP bukan bawaan pabrik yang bawaan pabriknya tadinya udah kendor jadi kita beli ulang terus sekarang ngebul lagi jadi kita mau ganti aja pakai blok pour up oke guys jadi ini dia untuk piston yang barunya tadi kita udah unboxing langsung aja kita lihat ya ini berbedaan pistonnya sangat jauh terus segini 115 cc dan ini 158 cc untuk oh sebentar kita mau ukur jarak pennya ini kita ukur untuk piston standarnya coba ini dari dari tengah-tengah ya kita udah enggak lah dari sini aja nih coba kita ukur tingginya berapa tinggi yang didapat disini bisa kalian lihat sekitar 12 milian ya ini kita benar-benar ukur dari sini tuh 12 milian coba kita ukur dari ini untuk piston yang ini oh disini naik sekitar 13 mili ini ya disini 13 mili berarti kompresinya juga agak naik sedikit karena ini bukan piston dom ini kita lihat untuk diameternya apa benar 59 ini kita pakenya jangka sorong yang plastik yang biasa karena kita punya yang ini disini kita bisa lihat disini yang didapat 58 ya ya gak tau mungkin ininya wah ininya yang error karena ini jangka-jangkaan kita ikut yang ini ya 58 nya lebih lah 59 ternyata benar 59 dan ini untuk piston bawaannya diameternya pas 50 milimeter coba kita ukur untuk boringnya ya boringnya 59 milimeter eh beda banget cuy ya bisa di perbedaannya sangat jauh sekali jadi sekarang kita bakal pasang untuk ring pistol ini ring pistol nya udah dapet yang balik dari Rika nih disini ya ini ada ring oli 2 terus ini ring cacing terus ini ada ring kompresi ini yang kompresi 1 yang kodenya RN dan ini ring kompresi 2 yang kodenya R ini yang ring kompresi 2 tidak lentur dan ring kompresi 1 agak lentur sedikit walaupun tidak jauh bedanya nah oh sudah menurut menurut tadi saya lihat di youtube ya menurut gak tahu intinya orang BRT ngasih tahu saya katanya kalau misal sudutnya tumpul ring kompresi 1 dan kalau sudutnya lancip itu ring kompresi 2 dan kalau misal ring kompresi 2 itu gak terlalu lentur karena dia bahannya full karbon sedangkan kalau ring kompresi 1 itu bahannya agak lentur karena dia besi dicampur dengan karbon nah ini yang untuk kode R doang disini lancip eh disini gak lancip dan lentur juga sedangkan yang kode RN disini agak keras terus lancip berarti ini untuk ring kompresi 2 mungkin yang RN ya yang ini yang kodenya RN oke mantap oke guys jadi disini karena kita mengikuti dari BRT ya jadi disini untuk aduh itu gak apa ini stun baru udah dicatuin jatuin cuy gak apa ya aman disini untuk ring kompresinya adalah ini dan ini ring kompresi 2 karena dia tajam sedangkan dia tumpul ini oke lanjut kita pasang aja untuk ini pertama kita untuk ringnya kita pasang pertama adalah ring cacingnya dan disini untuk bagian atas adalah ini ini bagian bawah untuk tanda panahnya ke bawah tadi kita keder coy ini bagian atasnya yang manat cuman kita udah ukur menggunakan jangka sorong ini udah ukur ini jadi beda jaraknya ini beda-beda kalau misalnya jaraknya lebih pendek berarti itu in dan kalau jaraknya lebih panjang berarti itu x kalian ukur aja mana yang jaraknya lebih pendek dan mana yang jaraknya lebih panjang yang lebih pendek itu in yang lebih panjang itu x kita pasang untuk ring olinya kita kasih ikut ini ada di atas untuk ininya ada di atas kita taruh di atas lalu lanjut untuk ring kompresinya eh ini ring oli dari ring cacing disini ring oli ini bebas ya ini ada dua mau ditukar juga gak apa-apa karena ini sama aja materialnya oke ini kita pasang di bagian disini 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 ada bolongan intinya disinilah bagian bawah bagian x ya guys jadi ini udah aman ini untuk ring oli yang bagian bawah ini bagian bawah udah terpasang ini ada di sebelah sini ini ada di sebelah sini bagian x lalu untuk yang ring oli bagian atasnya kita taruh berlawanan kalau kalau yang tadi pertama dibawakan di sebelah sini nah untuk di atas berarti di sebelah sini ini biar gak ngebul gitu oke guys oke guys jadi ini boleh terpasang dengan namanya insyaallah kita kita pasang untuk ring yang di tengah atau ring kompresi 2 ini yang tajam ya intinya dan disini mau kebalik juga kayak gini yang ada tulisannya di atas gak apa-apa yang gak ada tulisannya di atas gak apa-apa karena kita mengikuti prosedur dari BRT walaupun kita pakai piston iron casting dari extreme tapi kita tetap ikutin prosedur dari BRT karena BRT itu yaudah jangan diragukan lagi ya oke ini kita pasang maduknya ke sebenarnya bebas sih kemana atas cuman yang penting jangan jangan apa namanya jangan lurus gitu jangan lurus kayak gini karena itu bisa nyebabin bocor kompresi dan ngebul ini untuk ring kompresi 2 kita taruh sebelah sini ya ring kompresi 1 kita taruh sebelah sini ini kita pakai kodenya ada di atas ya nice jadi ini untuk ininya udah kepasang ya ringnya lanjut kita pasang ke apa stang sharenya ya mantap oke guys jadi disini kita bakal pasang ya gitu untuk pistonnya oke alhamdulillah ini untuk cepiknya udah kepasang aman ring piston aman jadi ini karena udah aman semua kita mau pasang aja langsung bloknya kita mau bersihin dulu ini disini kita pasang dulu untuk packingnya ya ini untuk packing apa seperti ini ya packing yang ininya yang kita pasang dulu ini karena ya memang prosendurnya seperti itu packing yang seperti kardus yang di atas eh yang di bawah dan untuk packing yang satu lainnya itu yang nanti di atas kita masukin anjir cu ini nggak tutup bulungannya baliknya balik oke guys jadi disini dapat kita lihat ya pistonnya udah pasang dengan aman ya ini sementara kita biarkan dulu seperti ini dan kita bakal lanjut besok karena ini waktunya juga sudah malam ya jam 11 eh jam 10 ini 10 lewat ya jadi kita putuskan lanjut lagi besok untuk nanti kita bakal ini juga sih mongkar lagi bagian clapnya kita bakal sekir dan kita bakal bersihkan juga oke mantap kita lanjut besok oke guys jadi disini kita akan menyikir clapnya dulu oke oke guys jadi disini kita menggunakan clap baru ini ya clapnya jadi ini baru seperti ini yang ada di bawah sini oke ini udah kepasang lanjut kita mau pasang juga sebentar oke guys jadi disini kita pasang dulu untuk ini seperti ini yang ada di bawah sini terus kita pasang ini kita pastikan gak ada kotoran sama sekali ya di clapnya karena bisa nyebabkan clapnya bucor kita pasang lumas sedikit ini batang clapnya oke clap ini udah terpasang untuk kita lalu kita kasih karet kita tahan menggunakan kaki mohon maaf kita rebuk nah ini udah kepasang ini udah kepasang lanjut kita pasang untuk clap X nah ini udah nah udah aman udah aman jadi ini clapnya udah kepasang lanjut kita pasang untuk noken X oke guys jadi sebelum kita pasang noken X kita cek dulu kebocoran clapnya disini kita ceknya dalam cara kita isi bensin jadi kita isi menggunakan bensin untuk clap X lupa X buang buang nah lalu kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak ini udah kita isi bensin bisa kalian lihat itu ada bensinnya nah disini gak ada bocor ya berarti ini clapnya aman gak bocor untuk clap X aman tidak bocor ini ada bensinnya coba kita cek untuk clap in sebentar sebentar guys kita alat dulu ini clap in juga aman bisa kita lihat gak ada kebocoran bensinnya oke jadi ini udah aman lanjut kita taruh lagi bensinnya oke guys lanjut kita pasang ya untuk makan asnya jadi disini makan asnya udah kita bersihin dan menggunakan solar kenapa kita tidak menggunakan bensin karena bensin itu mudah untuk larut jadi cepat hilang karena udara itu bensin hilang terus juga biar kita gak ngerusak bagian ini apa lahir juga jadi kita menggunakan solar oke sudah aman lalu kita pasang untuk RRA atau broker arm atau platuknya ini saya disebut platuk kita pasang di blok mantep oke lanjut nanti kita lanjut pasang di blok mesinnya ya jadi disini langsung kita pasang head di blok oke guys jadi disini untuk head nya udah kepasang dan ini udah kita baut lanjut aja kita pasang untuk gigi ini ya oke kita pasang dulu oke guys ini untuk gigi ini udah kepasang posisinya udah top posisinya udah top kita ini dulu untuk penuh namanya kita tunjokan intensioner nya oke oke guys jadi ini udah kepasang semua untuk bloknya lanjut kita mau cuci dulu biar bersih guys kalau udah kita cuci nanti kita mau buka lagi ini untuk setting clap terus kita pasang bagian CVT nya terus selanjut kita taruh di rangka lagi oke mantap guys jadi ini mesinnya udah kita pasang dan udah kita cuci jadi ini yang karu kotor-kotor ini kerak susah dihilangin ya jadi yang penting kotoran-kotoran yang seperti debu ataupun lumpur itu sudah hilang disini kerak gak apa-apa guys sekarang kita bakal isi oli nya dulu oke guys jadi disini oli nya sudah kita masukkan ya udah kita pasang bukan pasang ya udah kita masukkan selanjut kita bakal pasang untuk cover mesin plastik kabel disini udah pasang semua untuk cover nya ya lanjut aja kita bakal pasang langsung dirangka oke guys jadi ini untuk mesin dan motor nya sudah menjadi satu ya udah terpasang lanjut aja kita mau pasang pasang ini turtle body dan oke guys jadi ini udah kita pasang untuk throttle body dan akinya juga udah kita pasang terus ini ada ini juga udah kita pasang buat perleheran nalpurnya kita mau coba dulu oke kita coba dengan cara diselah dulu sekalian kita in region selamat Oke guys, jadi ini motornya gak bisa stasioner ya dan kita udah analisis, ternyata disini yang rusak adalah bagian apa namanya ini apa lilitan kawat ini ya ini bagian ini, kita udah beli baru ini sebenarnya kita udah beli udah lama, cuman kita belum pasang kita nungguin rusak dan rusaknya itu sekarang makanya kita langsung pasang sekarang ini bagian ini rusak, kita mau buka dulu selamat menikmati oke guys, jadi ini dia untuk motornya, sudah kita pasangin semua body bodynya, jadi ada yang kita anggap video ini, ada yang kita cut juga dan ini udah aman lah, udah kita isi oli, udah kita coba juga nyala ya aman, walaupun tadi pas awalnya agak berebet sedikit dan ada kesalahan cuy kabel masaknya lupa dipasang makanya berebet yang mengakibatkan berebet jadi tegangannya itu tidak normal overcharge overcharge itu karena ada kabel masa yang kita lupa pasang motor bisa nyala, cuman berebet dan malahan kita paksa terus karena kita sudah cek semua udah terpasang semua tapi lupa tuh kalau ada kabel masa yang belum kepasang dan alhasil sampai itu ada voltmeter disana dia mati cuy dia mati karena mungkin gak kuat ya karena arus arus pengisiannya itu terlalu besar setelah kita pasang lagi ternyata arus pengisiannya normal kita karena itu voltmeter udah mati jadi kita cek menggunakan avometer tapi sekarang udah aman cuman berebet di yang dulu itu kita pernah kasih tau sensor TPS mungkinnya error yang TPS berebet di sensor TPS dan injektor juga belum kita ganti nanti kita bakal ganti menggunakan yang 6 hole oke ini udah kepasang ya bloknya aman gak ngebul sama sekali gak ngelitik juga ini ya iron casting silinder ekstrim ini blok yang lamanya kita taruh disini mantap cuy ini kita cek sound dulu cobain suaranya selamat menikmati 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 cuman itu ada suara nalpot ya namanya nalpot stand racing terus ya udah sama naik tuh untuk tarikan ya enak kayak tarikan enak banget ngangkat banget saya ngerasa torsinya itu nambah intinya pokoknya motor nambah enak lah namanya juga CC nya naik jadi 158 kayak mantep ya jadi ya mungkin gitu aja lah video dari fk channel terimakasih telah menyaksikan semoga video ini bahkan manfaat bagi kalian ya kalau misalnya mau beli gitu bareng kali ya ini semoga videonya bermanfaat aduh ini durasi videonya kayaknya sudah terlalu panjang terima kasih telah menyaksikan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum terakhir jangan lupa untuk yang baru gabung dengan channel ini dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan aktifkan video dari channel ini terus bagi yang sudah lama support channel ini dan sudah gabung channel ini kalian juga bisa dukung channel ini dengan share like share juga terus berkomentar untuk memperbaiki kesalahan dari ofkat channel ataupun jika memiliki pertanyaan terima kasih see you next video bye 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton